Sunan Bonang, salah seorang tokoh wali Somo, memiliki kisah pembelajaran yang kaya dan bermakna. Beliau menimba pengetahuan agama dan keilmuan dari ayahandanya sendiri, Sunan Ampel. Bersama-sama dengan santri-santri Sunan Ampel seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen, Sunan Bonang memperdalam pemahaman agama dan ilmu pengetahuan. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga mencari ilmu kepada Sheikh Maulana Isyak saat melakukan perjalanan haji ke Tanah Suci bersama Raden Paku Sunan Giri ke Malaka. Sunan Bonang dikenal sebagai figur penyebar Islam yang mahir dalam berbagai bidang seperti fikih, ushuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan keahlian yang menakjubkan. Tidak hanya sebagai cendekiawan, Sunan Bonang juga memiliki kemampuan luar biasa dalam mencari sumber air di tempat-tempat sulit. Masyarakat mengakui kepiawayannya dalam hal ini. Dalam salah satu catatan sejarah, serat kandaning ringgit purwa, Sunan Bonang menunjukkan karomahnya yang luar biasa. Ketika dihadapkan pada tantangan sabung ayam dengan ajar belacak ngilo, Sunan Bonang menggunakan kecerdasannya. Dengan bantuan muridnya, Santri Wujil, ia berhasil memenangkan taruhan dengan seekor anak ayam yang makin membesar setiap kali kalah. Dalam babat dahak ke diri, Sunan Bonang memperlihatkan keahliannya dalam mengubah aliran sungai berantas. Dengan keilmuannya, daerah yang sebelumnya enggan menerima dakwah Islam di sepanjang aliran sungai mengalami kekurangan air, sedangkan sebagian lain mengalami banjir. Ini merupakan bukti nyata kemampuan Sunan Bonang dalam memanfaatkan ilmunya untuk tujuan positif. Dalam perdebatannya dengan tokoh Butolo Chaya dan Nyai Pluncing, Sunan Bonang mampu mengatasi kecaman dan tantangan dengan kesaktian yang dimilikinya. Pendekatan dakwah yang dijalankan Sunan Bonang lebih mengedepankan aspek seni dan budaya, serupa dengan muridnya, Sunan Kalijaga. Beliau tidak hanya berdakwah melalui wayang, tetapi juga mahir dalam mengubah tembang-tembang macapat. Kehidupan keluarga ibunya, yang merupakan bangsawan di Tuban, memberikan Sunan Bonang pemahaman mendalam tentang kesenian dan budaya Jawa. Kesaktian dan kedikdayaan menakjubkan yang ditunjukkan Sunan Bonang ternyata berkaitan erat dengan pengetahuannya yang luas dan mendalam tentang ilmu tasawuf. Primbon Bonang menggambarkan bahwa karomah yang dimiliki Sunan Bonang bukan semata karena penguasaan ilmu tertentu, melainkan sebagai hasil dari kewalian rohaninya yang mendalam. Sunan Bonang menjadi teladan dalam menyatukan keilmuan dan spiritualitas, memberikan kontribusi besar dalam penyebaran Islam, serta meninggalkan warisan seni dan budaya yang bernilai tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.